Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ring polinomial Sebenarnya polinomial telah dikenal semenjak sekolah menengah Yaitu dalam bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya sampai ditambah ANX pangkat N Di sini XN merupakan simbol dan AI adalah himpunan AI adalah anggota dari himpunan bilangan real untuk setiap I sama dengan 1 sampai N Sebagai contoh, ini polinomial yang pertama ini adalah 7 ditambah 5X ditambah 5X kuadrat Di sini terlihat bahwa A0 sama dengan 7, kemudian A1 sama dengan 5, dan A2 sama dengan 5 Polinomial selanjutnya adalah X ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 7 Dengan polinomial ini kita peroleh A1 sama dengan 1, A3 sama dengan 1, A5 sama dengan 1, dan A7 sama dengan 1 Sedangkan AI yang lain sama dengan 0 Selanjutnya polinomial 7 ditambah X pangkat 9 Di sini A0 sama dengan 7, dan A9 sama dengan 1 Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa itu polinomial? Dan, mengapa dua polinomial A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, dan seterusnya sampai ditambah ANX pangkat N Dan, polinomial B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat, dan seterusnya sampai ditambah BMX pangkat M Kedua polinomial ini dikatakan sama jika dan hanya jika M sama dengan N dan AI sama dengan BI untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan selanjutnya sampai N Hal ini yang kita akan bahas pada video kali ini Sebelumnya berikut diberikan definisi ring polinomial Diberikan ring R, himpunan RX yang notasinya seperti ini Himpunan ini dinotasikan sebagai himpunan semua barisan, tak hingga A0, A1, A2, dan seterusnya Dengan masing-masing AI merupakan elemen dari ring R untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, dan selanjutnya Dan terdapat bilangan bulat positif N Sehingga untuk setiap K yang lebih besar atau sama dengan N, AK akan sama dengan 0 Elemen-elemen dari RX ini disebut sebagai polinomial atas ring R Berikut adalah contoh polinomial atas himpunan bilangan real Di sini yang kita anggap sebagai ring adalah himpunan semua bilangan real Tentu saja himpunan semua bilangan real merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan Perhatikan di sini barisannya 2, 0, 3, 4, 0, 0, dan seterusnya Jadi di sini A0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4 Dan A4 seterusnya, ini nilainya adalah 0 Sehingga kita bisa menemukan bilangan asli yaitu 4 Sehingga untuk setiap bilangan asli yang lebih besar dari 4, nilai A koefisiennya ini bernilai 0 Selanjutnya, 2, 0, 0, 0, dan seterusnya Ini juga merupakan polinomial Karena A1 dan seterusnya ini bernilai 0 Polinomial yang selanjutnya adalah 5, 3, 2, 1, 0, 0, dan seterusnya Di sini kita lihat A0 sama dengan 5 A1 sama dengan 3 A2 sama dengan 2 A4 sama dengan 1 Kemudian A5 dan seterusnya sama dengan 0 Jadi ketiga contoh ini merupakan polinomial atas himpunan bilang real Sekarang contoh yang bukan merupakan polinomial atas himpunan bilang real Yang pertama adalah 2, 2, 2, 2, dan seterusnya Jadi kita tidak bisa menemukan bilangan asli n Sehingga setelah n nilainya itu koefisiennya bernilai 0 Di sini 2 dan seterusnya ya Jadi tidak akan pernah sama dengan 0 Kemudian yang kedua 2, 5, 2, 5, 2, 5, dan seterusnya Ini kalau diteruskan kan 2, 5, dan seterusnya ya Jadi ini juga bukan merupakan polinomial Yang selanjutnya 2, 0, 2, 0, dan seterusnya Ini juga bukan merupakan polinomial atas himpunan bilangan real Selanjutnya didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian Pada himpunan Rx yang telah didefinisikan di awal Yang pertama adalah penjumlahan 2 polinomial Polinomial A0, A1, A2, dan seterusnya Jika dijumlahkan dengan polinomial B0, B1, B2, dan seterusnya Ini didefinisikan sebagai A0 ditambah B0, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan seterusnya Ya jadi kita menjumlahkan ini masing-masing komponen Masing-masing elemen di posisi yang bersesuaian Selain operasi penjumlahan Dan didefinisikan juga operasi perkalian Perkalian pada polinomial Di sini polinomial A0, A1, A2 Jika dikalikan dengan polinomial B0, B1, B2 Didefinisikan sebagai C0, C1, C2, dan seterusnya Dengan C, J Didefinisikan sebagai Jumlahan dari I sama dengan 0 sampai J Dari A, I, B, C, dikurang I Di sini J nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya Dengan didefinisikan 2 operasi ini Himpunan Rx Dengan operasi penjumlahan dan perkalian Merupakan ring Yang menjadi catatan adalah Elemen netral terhadap operasi penjumlahannya Ini adalah Polinomial 0, 0, 0, dan seterusnya Kemudian Yang menjadi inverse terhadap operasi penjumlahan polinomial Jadi inverse dari A0, A1, A2 Terhadap operasi penjumlahannya Di sini adalah Min A0 Min A1 Min A2 Ini maksudnya adalah Inverse dari A0 Terhadap operasi penjumlahan Penjumlahan di ring R Demikian juga dengan Min A1 Di sini adalah Inverse dari A1 Terhadap operasi penjumlahan di ring R Karena masing-masing Koefisien polinomial ini Merupakan Elemen dari ring R Demikian juga dengan Min A2 Dan seterusnya Mengapa inverse dari A0, A1, A2 adalah Min A0 Min A1 Min A2 Dan seterusnya Karena apabila kita jumlahkan dari kanan dan kiri A0, A1, A2 Dengan Min A0, Min A1, Min A2 Ini akan menghasilkan elemen netralnya Terhadap operasi penjumlahan Demikian juga apabila kita jumlahkan dari arah kanan Juga akan menghasilkan elemen netral terhadap operasi penjumlahan Selanjutnya Ring Rx Jadi himpunan Rx Yang anggotanya adalah Elemen-elemennya adalah polinomial Dengan operasi penjumlahan Penjumlahannya ini Dan perkalian Nah perkalian ini dinamakan dengan perkalian konvolusi Dapat ditunjukkan bahwa Himpunan Rx Dengan operasi penjumlahan dan perkalian Konvolusi ini akan merupakan ring Ring Rx ini disebut sebagai ring polinomial Sifat-sifatnya yang pertama adalah Jika R merupakan ring komutatif Maka ring polinomial Rx Juga komutatif Selanjutnya Jika R memiliki elemen satuan Katakan satu Elemen satuan dari R Jadi elemen satuan ini adalah Elemen identitas terhadap operasi perkalian Pada ring R Maka ring polinomial Rx Juga memiliki elemen satuan Yaitu 1, 0, 0, dan seterusnya Nah selanjutnya kita bisa Mendefinisikan Suatu fungsi dari R ke Rx Dengan masing-masing A elemen R dibawa ke A, 0, 0, 0, dan seterusnya Dapat ditunjukkan pemetaan ini Merupakan suatu monomorfisme Kemudian Telah dibahas pada video sebelumnya Dapat dikatakan bahwa R ini dapat disisipkan Pada ring polinomial Rx Sehingga R dapat dipandang Sebagai subring Dari ring polinomial Rx Kita notasikan A Ini sama dengan A x pangkat 0 Dinotasikan sebagai A, 0, 0, dan seterusnya Di sini A ada di Posisi yang pertama Kemudian A x Sama dengan A x pangkat 1 Dinotasikan dengan 0, A, 0, dan seterusnya Di sini A ada di Posisi yang kedua Yang lainnya 0 Kemudian A x pangkat 2 Dinotasikan sebagai 0, 0, A, dan seterusnya Di sini 0, dan seterusnya Di sini dapat dilihat bahwa A ada di posisi ketiga Kemudian Jika A x pangkat 3 Ini akan dinotasikan dengan 0, 0, 0, A Jadi A x pangkat 3 Nanti A ada di Posisi ke 4 Dan seterusnya Dengan dinotasikan Seperti itu Jadi A 0, A 1 A n dan seterusnya 0 dan seterusnya Sama dengan A 0, 0 Dan seterusnya Kemudian di sini A 1 di posisi ke 2 Kemudian di sini A n ada di posisi A n Ditambah 1 Di posisi ke n Ditambah 1 Dan seterusnya Ini akan dinotasikan dengan A 0 Ditambah A 1 x Ditambah A 2 x kuadrat Dan seterusnya Sampai ditambah A n x pangkat n Karena setelah N Koefisiennya Bernilai 0 Nah ini adalah Polinomial yang Kita telah dikenal Semenjak Sekolah Menengah Jadi apabila Dikaitkan dengan Definisi polinomial Yang berupa Barisan Jadi seperti itu Di sini Simbol x Disebut sebagai Indeterminate Atas ring R Kemudian Masing-masing A 0 A 1 A 2 Sampai A n Disebut Koefisien Dari Polinomial A 0 Ditambah A 1 x Ditambah A 2 x kuadrat Dan seterusnya Sampai ditambah A n x Pangkat n Nah jadi terjawab Alasan mengapa Dua polinomial A 0 Ditambah A 1 x Ditambah A 2 x kuadrat Dan seterusnya Sampai ditambah A n x Pangkat n Dan polinomial B 0 Ditambah B 1 x Ditambah B 2 x kuadrat Dan seterusnya Sampai ditambah B m x Pangkat m Ini akan sama Jika dan hanya Jika m Sama dengan n Dan A i Sama dengan Bi Untuk setiap i Sama dengan 1 2 Dan seterusnya Sampai n Alasannya adalah Karena Dua barisan ini A 0 A 1 A 2 Sampai A n Dan barisan B 0 B 1 B 2 Sampai B n Ini sama Jika dan hanya Jika A i Sama dengan Bi Untuk setiap i Sama dengan 1 2 Dan Dan seterusnya Jadi alasan Kedua Polinomial ini Sama Karena Dua barisan ini Sama Jika Pada posisi Yang bersesuaian Ini elemennya Bernilai Sama ya Jadi A 0 Sama dengan B 0 Kemudian A 1 Sama dengan B 1 A 2 Sama dengan B 2 Dan seterusnya Sampai A n Sama dengan B n Kemudian Polinomial A 0 A 1 A x Ditambah A 2 A x Kuadrat Ditambah Dan seterusnya Sampai ditambah A n X Pangkat n Ini dapat Dipandang Sebagai Fungsi Jadi fungsi Dari f Dari bilangan Bulat Non negatif Ke Ring r Yang Didefinisikan Seperti ini Jadi Kita punya Domain Dari fungsi F Ini adalah Bilangan Bulat Non negatif Jadi 0 1 2 Sampai N Kemudian 0 Ini Dibawa oleh F ke A 0 1 Dibawa ke A 1 2 Dibawa ke A 2 Ini kalau ada I Dibawa ke A indeks I Sampai N Dibawa ke AN Jadi Polinomial Tadi Dapat Dapat Dipandang Sebagai Suatu Fungsi Dari F Ya Fungsi F Dari Bilangan Bulat Non negatif Ke Ring r Oleh Karena itu Polinomial a 0 A 1 X Ditambah A 2 X Kuadrat Dan selesinya Sampai AN X Pangkat N Dapat Dinotasikan Dengan F X Jadi Tadi Ini adalah X Ini adalah Indeterminate Pada Polinomial A 0 A 1 X Ditambah A 2 X Kuadrat Sampai Ditambah AN X Pangkat N Jadi X Adalah Indeterminate Kemudian A 0 A 1 A 2 Sampai AN Ini masing-masing Adalah Kita sebut Sebagai Koefisien Dari Polinomial Tersebut Selanjutnya Kita akan Membahas Sifat Ring Polinomial Yang Pertama Jika R ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Katakan Elemen Satuan Adalah 1 Maka R X Juga Merupakan Ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Jadi R X Tadi Ring Polinomial Kemudian Yang Yang kedua Yang kedua Jika R merupakan Daerah Integral Maka Ring Polinomial R X Juga Merupakan Daerah Integral Jadi Di sini Dapat Dilihat Bahwa Ada Beberapa Sifat Dari Ring R Yang Juga Dipertahankan Pada Ring Polinomial R X Yang Pertama Sifat Komutativitas Pada Ring R Juga Berakibat Ring Polinomial R X Juga Bersifat Merupakan Ring Komutatif Kemudian Jika R Memiliki Elemen Satuan Yaitu Elemen Identitas Terhadap Operasi Perkaliannya Maka R X Ring Polinomial R X Juga Memiliki Elemen Satuan Selanjutnya Jika R Merupakan Daerah Integral Demikian Pula Halnya Dengan Ring Polinomial R X Kita Ingat Kembali Bahwa Daerah Integral Ini Dapat Dilihat Pada Video Sebelumnya Bahwa Daerah Integral Jadi Kalau R Merupakan Daerah Integral Maka R Adalah Ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Dan R Tidak Memuat Elemen Pembagi Nol Jadi Jika R Memiliki Sifat Tersebut Sifat Seperti Itu Berikut Diberikan Buktinya Yang Pertama Kita Akan Membuktikan Jika R Komutatif Maka R X Juga Merupakan Ring Komutatif Misalkan F X Komag X Anggota Ring Polinomial R X Berarti Masing-masing F X Dan G X Ini Adalah Polinomial Bisa Kita Misalkan Seperti Ini Jadi F X Sama Dengan A 0 Ditambah A 1 X Ditambah A 2 X Kuadrat Dan Sampai AN X Pangkat N Kemudian Kita Misalkan G X Sama Dengan B 0 Ditambah B 1 X Ditambah B 2 X Kuadrat Dan Sampai BM X Pangkat M Nah Disini Masing-masing Karena F X Anggota Ring Polinomial R X Maka A 0 A 1 A 2 Dan Kemudian B 0 B 1 B 2 Dan Sampai BM Ini adalah Elemen-elemen Dari ring R Kemudian Kita Misalkan F X F X Dikali G X Sama Dengan C 0 Ditambah C 1 X Ditambah C 2 X Kuadrat Dan Sampai C T X Pangkat T Kemudian G X Dikali F X Sama Dengan D 0 Ditambah D 1 X Ditambah D 2 X Kuadrat Dan Sampai D S X Pangkat S Yang akan Kita Tunjukkan Adalah F X Dikali G X Sama Dengan G X Dikali F X Yang artinya Kita akan Menunjukkan Bahwa Ring Polinomial R X Bersifat Komutatif Tentu Yang harus Kita Periksa Adalah Perkalian Dari F X Dengan G X Harus Sama Dengan G X Dikali Dengan F X Berdasarkan Definisi Perkalian Konvolusi Sebelumnya Kita Tahu Bahwa C J Ini Koefisien C J Ini adalah Sigma I Sama Dengan 0 Sampai J Dari A I B J Dikurang I Karena F X Kali G X Maka Koefisien F X Dulu Baru Kemudian Koefisien G X Kemudian D J Ini sama Dengan Sigma I Sama Dengan 0 Sampai J B I A J Dikurang I Karena Di sini G X Dikali F X Karena Diketahui R merupakan Ring Komutatif Kita proleh C J C J Ini sama dengan A 0 Apabila kita Substitusikan I Sama dengan 0 Di sini Di proleh A 0 B J Dikurang 0 Berarti A 0 B J Kemudian Kalau kita Substitusikan I Sama dengan 1 Di proleh A 1 B J Dikurang 1 Seperti ini Dan Seterusnya Sampai A J B 0 Karena R merupakan Ring Komutatif Ini kita bisa Balik Posisinya Jadi B J Dikali A 0 Seperti ini Kemudian A J Dikali B 0 Ini kita bisa Tulis B 0 Dikali A J Demikian pula Dengan operasi Penjumlahan Kalau operasi Penjumlahan Pada ring R Tentu saja Bersifat Komutatif Jadi ini bisa Kita tuliskan Sebagai B 0 Dikali A J B 1 Dikali A J Min 1 Dan Seterusnya Sampai B J Dikali A 0 Yang berarti Ini akan Sama dengan D J Dan ini akan Berlaku Untuk J Sama dengan 0 1 2 Dan Seterusnya Karena C J Sama dengan D J Untuk Setiap J Sama dengan 0 1 2 Dan R X Merupakan Ring Komutatif Karena Kita bisa Melihat Tadi Di sini F X Kali G X Kita punya Masing-masing Ini adalah C 0 C 1 C 2 Sampai C T Kemudian G X D kali F X Sama dengan D 0 D 1 D 2 Sampai DS Kemudian Kita telah Membuktikan C J Sama dengan D J Untuk setiap J 0 1 2 Dan F X Kali G X Sama dengan G X D kali F X Yang berakibat Ring Polinomial R X Bersifat Komutatif Oleh karena itu Terbukti Jika R ring Komutatif Maka R X Juga merupakan Ring Komutatif Selanjutnya Kita akan Membuktikan Bahwa ring Polinomial R X Memiliki Elemen Satuan Karena diketahui Ring R Memiliki Elemen Satuan Jadi Satu ini Sebetulnya adalah 1,0,0,0,0 Dan seterusnya Kemudian Ini Dapat kita Buktikan Bahwa 1 Dikali F X Sama dengan F X Dikali 1 Ini akan Sama dengan F X Berarti Satu disini Adalah Elemen Satuan Pada ring Polinomial R X Dan ini Berlaku Untuk Setiap F X Anggota Ring Polinomial R X Jadi Terbukti Jika R Memiliki Elemen Satuan Maka Ring Polinomial R X Juga Memiliki Elemen Satuan Selanjutnya Yang akan Kita Buktikan Adalah Jika R Daerah Integral Maka R X Ring Polinomial R X Juga Merupakan Daerah Integral Karena R Daerah Integral Maka R Merupakan Ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Yang Tidak Memuat Pembagi Nol Sebelumnya Telah Kita Tunjukkan Bahwa Jika R Ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Maka R X Ring Polinomial R X Perupakan Ring Ring Komutatif Dengan Elemen Satuan Jadi Kita Tinggal Memuktikan Bahwa R X Ring Polinomial R X Ini Tidak Memuat Tidak Memuat Elemen Pembagi Nol Kita Misalkan Dua Polinomial Di ring Polinomial R X Yang tidak Nol Kita Misalkan F X Sama Dengan A 0 Ditambah 1 X Ditambah 2 X Kuadrat Sampai Ditambah AN X Pangkat N Kemudian G X Ini Adalah B 0 Ditambah B 1 X Ditambah B 2 X Kuadrat Dan Sampai Ditambah B N X Pangkat M Kedua Polinomial Ini Merupakan Elemen Dari ring Polinomial R X Yang Tidak Nol Karena Masing-masing F X Dan G X Tidak Nol Maka Terdapat A I Dan A I Ini Koefisien A I A I Tidak Sama Dengan Nol Dan B J Tidak Sama Dengan Nol Tetapi A I Ditambah T Sama Dengan Nol Dan B J Ditambah T Sama Dengan Nol Untuk Setiap T Lebih Besar Atau Sama Dengan 1 Nah Kemudian Jika kita Mengalihkan F X Dengan G X Ini Akan Sama Dengan C Nol Ditambah C1 X Ditambah C2 X Kuadrat Dan Seterusnya Sampai Ditambah C N Ditambah M X Pangkat N Ditambah M Kemudian Jika kita Mencari C I Ditambah J Dengan Definisi Operasi Perkalian Konvolusi Di depan Tadi Ini Akan Sama Dengan A0 Bi Ditambah J Ditambah A1 Bi Ditambah Jadi Kurang 1 Dan Seterusnya Sampai Ketemu A I B J Dan Seterusnya Sampai Ditambah A I Ditambah J B Nol Kita Tahu Tadi Bahwa Disini A I Ditambah T Sama Dengan Nol Untuk Setiap T Lebih Besar A Sama Dengan 1 Demikian Juga Dengan B J Ditambah T Sama Dengan Nol Untuk Setiap T Lebih Besar Atau Sama Dengan 1 Akibatnya Disini Kita Punya Bi Ditambah J Disini Semuanya Sama Dengan Nol Kecuali A I Dikali B J A I Dan B J Disini Masing Tidak Nol Jadi Kita Disini A I Dan B J Masing Tidak Nol Kemudian Kita Ketahui Bahwa R Merupakan Daerah Integral Oleh Karena Itu Kita Proleh A I Dikali B J Ini Tidak Sama Dengan Nol Karena R Merupakan Daerah Integral Karena Ada Koefisien C I Ditambah J Yang Tidak Sama Dengan Nol Pada Polinomial F X Dikali G X Maka Katakan Bahwa F X Dikali G X Juga Tidak Nol Karena Tadi Kita Mengambil Dua Polinomial Tidak Nol Kemudian Kita Kalikan Juga Hasilnya Tidak Nol Maka Ring Polinomial R X Tidak Memuat Pembagi Nol Oleh Karena Itu Terbukti Bahwa R X Merupakan Daerah Integral Ya Sekian Pembahasan Mengenai Ring Polinomial Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh